Polisi sejauh ini telah menetapkan 6 tersangka kasus pengeroyakan wasib dalam final Liga 3 Sulawesi Selatan. Selain itu, Komedis PSSI juga bakal menjatuhkan sanksi kepada para tersangka. Enam pemain PS Nene Malomo Sidrap ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pengeroyakan wasib Romy Daeng Rewa dalam final Liga 3 antara Gasma & Rekang, PS Nene Malomo Sidrap di Stadion Bumi Masen Rempulu. Dua di antara 6 tersangka sudah diamankan polisi, sementara sisanya masih dalam pengejaran. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 170 Junto pasal 351 KUHP. Asproh PSSI Sulawesi Selatan pun bereaksi dan menyatakan bakal menjatuhkan sanksi tegas kepada para pemain yang melakukan pengeroyakan.